Intro Rektor Isi dan Pasar IGD Arya Sugiyarta membuka Festival of Indonesianity in the Art. Tahun 2018 di Bentara Budaya Gianyar. VIA merupakan ajang publikasi hasil penelitian dan penciptaan seni atau P2S para dosen Isi dan Pasar. Festival Indonesianity in the Art FIA Empowering Taksu dilaksanakan dari 10 hingga 20 September 2018 yang merupakan wahana aktualisasi praktek ilmiah dan ethos kreatif dari Sipitas Akademika Isi dan Pasar. VIA diawali dengan Sarasian Seni yang mendatangkan narasumber seniman panggung Bali sekaligus istri Gubernur Bali Niputu Putri Swas Dini Koster. Setelah itu Sarasian mendatangkan narasumber budayawan Jakarta Mirwan Dewanto, seniman dan manajer seni Surabaya Chandra Ayu Proborini dan kurator VIA Isi dan Pasar Wayankun Adyana. Koordinator pusat penelitian LP2 MPP Isi dan Pasar Nilusus Tiawati mengatakan tujuan dilaksanakan VIA adalah menginformasikan dan menyebarkan hasil penelitian dan penciptaan seni P2S yang dimenangkan para dosen Isi dan Pasar. VIA ini diharapkan terus bisa dilaksanakan sebagai sebuah kegiatan diseminasi hasil penelitian dan penciptaan seni bermanfaat bagi masyarakat. Ada pun karya-karya yang akan didesiminasikan, dipublikasikan itu adalah berupa karya seni pertunjukan yaitu tari ada tiga, kemudian karawitan ada satu, kemudian ada drama wayang wong ada satu. Kemudian dari para dosen seni rupa dan desain itu masing-masing pemenang itu menampilkan lima karya seni. Lektor Isi dan Pasar Gede Arya Sugiharta mengatakan VIA sudah sejalan dengan visi-visi Isi dan Pasar sebagai pusat unggulan pendidikan seni di Indonesia. Pada tahun 2018, Isi dan Pasar mengalami perkembangan yang pesat dengan sejumlah inovasi kinerja. Saya sangat berbangga hari ini dan berbahagia karena memang di tahun 2018 ini Isi dan Pasar banyak sekali melakukan lompatan inovasi kinerja. Pempatan inovasi kinerja itu salah satunya yang terjadi pada malam ini. Seingat saya beberapa tahun yang lalu, hasil karya P2S itu hanya dipergelarkan di kampus dan itu pun untuk tataran sebuah peruburan tinggi seni belum dilakukan secara menyeluruh. Dalam sumber siniman panggung Bali, Putri Swastini Koster mengapresiasi VIA pertama tahun 2018 yang dilaksanakan akademisi. Hal ini dipandang mencerdasan dan memajukan kreativitas seni dan budaya sebagai aset penunjang pariwisata. Putri Swastini Koster mengatakan, perkembangan digital dewasa ini justru akan memudahkan perpaduan seni tradisional dengan kemajuan teknologi sehingga muncul kreasi seni baru sesuai dengan perkembangan zaman. Orang yang lahir di Bali memiliki talitas seni yang lebih jika mampu memanfaatkan dengan maksimal, tentunya dua mercusuar hadir yakni seni tradisi yang tetap kuat dan ajang serta seni modernnya yang tak kalah mumpuni.